Oh in you, Jesus, oh in you, there is no more than me In the name of the Lord, it was the last, let us all Oh in you, Jesus, oh in you, there is no more than me Kami sama-sama pikirkan ke depan, di dalam konteks pelayanan kami, di kampus kami, di pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing Kembali kami rindu ya Tuhan, kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami sekalian Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin Teman-teman yang dikasihi Tuhan di akhir dari rangkaian seminar kita pada hari ini Kita akan melihat satu bagian firman yang saya pikir sudah tidak asing buat kita Tapi ketika saya renungkan kembali memberikan kepada saya kesegaran Sesuai dengan kerinduan panitia Kita menutup rangkaian seminar ini Peserta punya kerinduan Merubah cara kalau memang ada harus yang diubah Dan juga motivasi beribadah Nah saya ingin mengajak kita sama-sama melihat di dalam lukas pasal yang ke-10 Mari kita baca lukas pasal yang ke-10 ayat 38 Sampai dengan ayatnya yang ke-42 Mari kita baca bagian ini bergantian Pria mulai ayat pertama Wanita ayat kedua Jadi ayat 38 pria 39 wanita kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-42 Setelah saya baca judulnya Mohon pria mulai membaca Maria dan Marta Ketika Yesus terbuka dunia Terima kasih jauh Dan berkata I'ma bisa Seorang puan yang dikasih jauh Pembeni Dan berkata Dan berkata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lebih jauh ke dalam lagi Tentang motivasi Jadi saya akan bahas dua hal sederhana sebenarnya Motivasi dan cara Oke Kita akan lihat dua hal ini sama-sama Mari saudara perhatikan Para penafsir mengatakan Kalau perhatikan lukas pasal 10 Mungkin kita harus juga membaca bagian atasnya di pasal 10 ayat pertama Yesus mengutus 70 murid Lalu kemudian Sesudah diutus Perhatikan kembalinya ke 70 murid Jadi kita harus menghayatinya sedikit lebih luas Bahwa yang ikut Yesus bersama-sama dengan Yesus bukan cuma 12 murid Tetapi ada kelompok-kelompok yang 70 juga Nah karena itu menarik untuk memperhatikan Apakah orang-orang ini ikut Yesus juga Waktu ikut Yesus berarti Ikut juga waktu sampai di rumahnya Marta Nah coba lihat sebentar ya Ayat 38 Ketika Yesus dan murid-muridnya Nah itu penjelasan Mungkinkah murid-muridnya bukan hanya 12 Ya Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya Perempuan ini mempunyai seorang saudara bernama Maria Dari Yohanes pasal 10 Atau pasal 11 kebangkitan Lazarus kita tahu ya Ini kampungnya Betania Tuhan Yesus sering mampir ke situ Karena Tuhan Yesus teman dengan saudaraan ini Maria, Marta dan Lazarus Maria kemungkinan adalah kakaknya Marta Ya Jadi itu bisa kita lihat nanti di Teman-teman nanti baca di Yohanes 11 Coba lihat ayat 39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Marta Eh Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Satu hal yang menarik Mendengarkan perkataan Tuhan Duduk dekat kaki Tuhan Sebenarnya ini bukan hal yang lazim Bagi seorang wanita Karena pada masa itu Murid umumnya pria Jadi Maria sebenarnya unik Kalau kalian perhatikan ya Nah sekarang Perhatikan ayat 40 Sedang Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Kok gak ngomong langsung ya sama kakaknya ya Coba nih kira-kira Kalau Yesus datang Duduk gitu ya Harusnya kan ngomong aja Mar Belakang Dapur gitu ya Saya pikir juga ya Kalau betul penafsiran tadi Banyak juga tuh berarti orang ya Anggaplah misalnya 70-an misalnya Bisa seratusan tuh Tiba-tiba datang di rumahnya Atau kita bilang lah Kalaupun Yesus dan muridnya yang singgah itu Hanya 12 Plus muridnya Itu pun lumayan banyak Begitu ya Sehingga nyiapin sesuatu Pasti juga gak mudah Pada waktu itu Belum ada microwave Belum ada yang kayak sekarang Jadi akhirnya Menyiapkannya itu Pasti butuh helping hand Ada tangan lain yang membantu Nah saudara perhatikan ya Nah Dia ngomong sama Tuhan Dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku Melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Permohonannya unik ini ya Dia datangnya sama Tuhan lagi ya Kenapa dia kira-kira ngomongnya sama Tuhan Apa yang dia harapkan Responnya Tuhan Yesus Kita semua bisa nebak lah Pasti Tuhan Yesus ngomong Maria Tuh Marta hebat Luar biasa kan Karena Marta Melayani Jadi sebenarnya Kalau kita lihat dari kalimatnya saja Nampaknya Marta mau dapat kredit Dia minta Tuhan Tidak engkau peduli Tuhan kalau engkau peduli Suruh Kakakku Bantu aku Di dapur Jawaban Tuhan Yesus Sekaligus menjadi satu teguran Buat Marta Karena ternyata beda sekali Yang kita pikirkan Apa yang jadi Respon terhadap hal ini Perhatikan ayat 41 Tetapi Tuhan menjawabnya Siapa yang dijawab Marta Tuhan ngomong Marta Marta Gitu kali ya Ini kan kutipan langsung ya Gak mungkin kan Tuhan Yesus ngomong Marta Marta Jadi coba bayangkan ya Marta Marta Please deh Saya waktu perhatikan gini ya Jadi dia kayak Pengen dipuji Malah di Ditegur Marta Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Nah saya mau fokus kepada ayat 41 dan 42 Kalau teman-temanku perhatikan terjemahan yang lain Di dalam kalimat bahasa Inggris misalnya Dikatakan begini But the Lord answered 41 Marta Marta You are anxious and troubled about many things You are anxious and troubled about many things Jadi ini kontras Marta sibuk dengan banyak perkara Maria cuma pilih satu Nah ini hal yang unik yang saya coba pikirkan Ketika kita melibatkan diri dalam pelayanan Pasti ada banyak hal yang trouble kita Anxious kita Tapi kebalian perhatikan Tuhan memuji Maria Yang memilih hal yang satu Tapi tepat Dan disini Kalau kita perhatikan Dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Nah para penafsir mencoba melihat ayat ini Apa sih yang menjadi hal yang trouble Marta Nah itu coba kita Kita ini ya Kita coba sama-sama Menyelami kemartaan Satu buku yang Artikel yang saya baca Dia bilang begini Sebenarnya kita dengan gampang kok menebak Marta sibuk di dapur Orang lagi datang Kira-kira Apa yang menjadi anxiousnya Marta Apa yang menjadi kekhawatirannya Marta Kekhawatiran sebagai tuan rumah Dalam budaya orang-orang masa itu Yang begitu gracious sama tamu Maka Paling Nightmarenya apa Kalau tidak bisa melayani tamu dengan Dengan baik Sebenarnya ini satu hal yang wajar-wajar aja kok Kalau dia tidak bisa melayani tamu dengan baik Aduh itu sangat trouble her heart Sehingga dia minta helping hand dari saudaranya Tetapi perhatikan teman-teman Masalah utamanya Marta Bukan masalah di luar dirinya Saya baca satu kalimat Marta surfing Marta surfing Probably appeared to flow from a gracious servant heart But Jesus discern differently Apa yang Marta lakukan Itu mungkin lahir dari hati seorang tuan rumah Yang mau melayani dengan baik Tetapi Yesus melihat lebih dalam lagi He saw that Marta was surfing Out of anxiety Not of grace Marta lahir dari ke Apa ya Kekhawatiran Teman-teman saya pernah juga belajar Matius pasal 6 Masih ingat ya Jangan khawatir tentang Apapun yang kamu makan minum Nah sebenarnya yang menarik Tuhan Yesus bilang Mengatakan begini Itu pun dicari bangsa-bangsa lain Jadi kalau kita berkata kerja keras Waktu saya bekerja keras Apa yang menggerakkan saya Bisa dua kemungkinan Kamu bisa bekerja keras karena khawatir Takut gak makan Akhirnya kerja keras Atau Kamu kerja keras Lahir dari sadar Tuhan memelihara hidupmu Beda gak Kerja kerasnya sama Tapi motivasinya beda Kita mau bicara apa hari ini Motivasi Periksa hati kita What is the heart of the problem The heart of the problem Is the problem of the heart Masalah utamanya adalah Mungkin adalah masalah hati Martha trouble Dengan begitu banyak hal Yang mungkin dalam logika kita Pada waktu itu dia mau melayani orang banyak Dan tidak ada kesempatan itu Karena tidak ada bantuan Atau dia tidak maksimal mendapatkan itu Saya baca artikel Tahu gak judulnya apa Whom you are really serving Siapa yang sesungguhnya engkau Layani Jadi Secara Mendasar Perhatikan Ketika hati gak beres Hati itu tidak tenang Hati itu khawatir Dan hati itu hanya mencari fokusnya Saya 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 dipuji Saya dapat sesuatu Maka sebenarnya kita gak siap melayani Kenapa? Karena hatinya sebenarnya tidak sedang melayani Di luar diri kita Mungkin yang kita sedang layani adalah Diri kita sendiri Kata yang dipakai Engkau khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak hal Itu gambarannya begini Mungkin Martha sih bisa aja kali ya Dengan cepat bikin Telur ceplok Selesai dia ikutan sama Maria di kaki Yesus Harusnya bisa Tetapi dia trouble Dengan berbagai hal Menyusahkan diri dengan banyak perkara Dan Akhirnya apa? Mungkin dia mau bikin telur ceplok Bentuk pita Pakai hati Terus kemudian ada Apanya di sampingnya Sehingga akhirnya dia habis waktu Dimana? Di dapur Yesus tidak selamanya lewat Betannya Sekali-kalinya lewat Kok sibuk di dapur Nangkep gak? Kami beberapa kali KTB Ke rumah temen Yang sudah Menikah Ada temen kami itu ya Kalau kami datang KTB Jangan cari tau siapa temen KTB saya Tapi itu unik tuh Kalau kami datang KTB Dia tuh sibuk banget Sampai kita kemarin Eh duduk Pantatnya sini Itu namanya duduk Duduk Kenapa? Dia tuh bolak-balik Mondar-mandir Dia angkat ini Dia angkat itu Memang sih saya lihat Dia sangat ingin Menjamu kami dengan baik Tapi dibalik itu Saya pikir juga Iya ya Mungkin orang ingin Menampilkan kesan Saya Tuhan rumah yang baik Saya tidak mau Dipermalukan dengan segala hal Yang tidak terlihat Teratur dengan baik Jadi teman-teman Waktu saya mempelajari hal ini Dua hal muncul dalam benak saya Ternyata Apa yang muncul di permukaan Itu lahirnya sebenarnya dari hati Yang dalam Itu masalah motivasi Dan kalau hatinya benar Dan kalau hatinya benar Seharusnya Caranya juga benar Sementara cara yang diatas pun Walaupun kelihatan benar Bisa jadi juga lahir dari hati yang Berbeda Dan ini yang muncul lagi Kepada seminar kita Sejak awal Kalina menekankan Betapa pentingnya Kita itu adalah orang-orang Yang memang menyembah Tuhan Hati kita itu memang Longing for Jesus Hati kita itu memang Mau berpaut Sama Tuhan Dan itu kemudian Ditindak landutin dengan Cara-cara Yang baik Karena apa Bayangkan kalau teman-teman Dan saya sibuk sama detail-detail Perintilan-perintilan Bikin tusar Bikin ini Bikin itu CO yang berkali-kali Tapi sebenarnya hati kita Tidak sedang dekat dengan Tuhan Pertanyaannya sama Whom are you really serving? Kamu mau tampil jadi seksi acara yang Lebih bagus dari seksi acara tahun lalu Kamu sedang mau menunjukkan Kamu adalah seksi acara yang Bertanggung jawab Ataukah sebenarnya Lebih dalam lagi Kita sedang bicara Daya mau Tuhan melalui Pelayanan ini Saya bertumbuh Sehingga hati yang benar Hati yang melimpa Dengan anugerah Kasih Allah yang luar biasa Akan muncul dalam cara-cara yang Baik Dan benar Ada gak yang harus kita ubah Setelah dengar sepanjang hari ini Mungkin ada Tapi saya rindu perubahan itu Tidak lahir dari hati yang Cuman sekedar ingin kelihatan bagus Jangan sampai kita sibuk jadi Marta Kadang-kadang memang saya mikir juga ya Mungkin Ini sederhananya begini Makin ke belakang sebuah pelayanan Itu makin kompleks Benar gak? Itu prinsip yang terjadi Makin belakangan Jadi zaman dulu itu ya Sederhana Kami Ya waktu generasi saya ya Gak ada tuh CO-CO berkali-kali Kenapa? Karena memang sederhana banget lah Kebaktiannya Sekarang kan Karena udah ada standarnya CO mesti sekian kali Jadi Makin ke belakang nih Kita yang bikin lagi sistemnya Dan jangan lupa Sistem pada awalnya baik Tapi ketika kita full Dengan sistem-sistem ini Kita ikuti semua dengan baik Kalau kita tidak jaga hati Maka yang terjadi adalah Kita tidak lagi melayani Tuhan Melalui itu Tapi bisa jadi Kita lagi curi kemuliaan Tuhan Dengan itu Kadang-kadang saya mikir Mungkin saya terlalu menghakimi Janganlah ya Kenapa sih kita sibuk Sama intro ending Mungkin karena yang kita mau dapat Adalah pujian bagi diri kita Mungkin Bisa gak gak pake intro ending Langsung fokus sama Yesus aja gitu ya You troubled yourself With too many things Maria pilih hal yang penting Kadang-kadang logikanya Suka gak nyambung buat saya Katanya mahasiswa makin sibuk Tapi CO-nya makin banyak Kalau sibuk Sederhanain CO Sekali CO cukup Kalau saya sih prinsipnya Memang bukan prinsip Sekali dua kali Poin saya begini ya Kalau sekali cukup Ngapain tiga kali Tapi kalau tiga kali Masih belum cukup Sepuluh kali pun jadi Nanggap maksudnya? Karena itu Ini juga bicara karunia ya Jangan MC-nya Pemusiknya Orang yang benar-benar baru Dalam arti gini Kalau regenerasi itu Terjadinya dimana ya Mungkin di kebaktian yang lebih kecil Kebaktian doa lah Kalau di PJ Setiap kali MC-nya tiap minggu Dan pemusiknya baru Yang nyari kunci Dia butuh CO 15 kali Habis waktu Ditambah lagi Harus ditemenin Oleh seksi acara Zaman dulu Saya gak ada yang nemenin loh Zaman-zaman kami itu CO ya CO aja Ketemu berdua Di kosan Doa Jadi Apalagi saya bilang tadi ya Kami MC-nya berapa? Tiga Makin sering CO sama dia Makin tahu kan Seksi acaranya Sampai gini Gue ujian besok Kok gak dateng ya Udah lu CO berdua Gak apa-apa Udah nyambung rohnya Kami CO itu Karena sering banget ya Kami CO itu Cukup Setengah jam Nyambung Kenapa ya? Karena memang Distribusi karunianya Jadi kadang-kadang ada yang bilang Bang tapi kami CO-nya berkali-kali Berarti kamu nyuruh orang Yang tidak qualified Karunianya bukan disitu Untuk Untuk melayani Kalau sebenarnya karunianya disitu Kan gak lama Masa dia lagi MC-nya Eh kan enak Kamu makin gak usah Dampingin kan? Ya jangan ekstrim ya Nanti gak didampingi juga Kata Bang Alex Gak usah didampingi Bukan begitu juga Gitu ya Kadang-kadang kita tuh Kalau narik kesini Nantilah narik kesana Kata Bang Alex Kata Bang Sahat Ya Mikirlah Ada otak Gitu kan ya Kadang saya lihat Ya iya ya Marta Sibuk Marta sibuk Sama intro ending Kalau CO cepat Kadang-kadang saya mikir sederhana Ini pikiran-pikiran kolot aja Kalau CO itu cepat Berarti kan kamu bisa pulang Lebih cepat ke kosanmu Bisa bersosialisasi Sama teman-teman di kosanmu Bisa cerita tentang Yesus Kalau CO siapa yang kau ceritain Yesus? Kamu udah bertobat ya? Udah bertobat Kadang-kadang kita memang Yang kita tunggu-tunggu adalah apa? Bagaimana pelayanan saya Dipuja-puji Makanya Yang paling kita tunggu apa? Eva Luasi Hebat kan tadi saya Beberapa kali saya lihat evaluasi Yang jadi fokus Bukannya evaluasinya gimana Tapi yang jadi fokus adalah Aduh sorry tadi Aku salah masuknya Aduh sorry tadi ini Sorry tadi Hal-hal yang teknis You troubled yourself With too many things Tapi pertanyaannya PJ tadi Tuhan ajarin apa buat kamu Seksi acara Itu PJ buat kamu juga kan? Itu bukan cuma PJ buat jemaat Jangan-jangan kita sibuk Waktu acara berlangsung Kita sibuknya apa? Pegang form evaluasi Rocknya miring Rocknya Akhirnya kita sibuk Melayani Kita bilangnya melayani Tapi sebenarnya kita sendiri Tidak ketemu dengan Tuhan Jadi memang kalau hati simple Benar-benar cari Yesus Evaluasi Jadi sederhana CO jadi sederhana Karena hati kita gak trouble Kalau tidak ada Musik yang No problem Kenapa? Hatiku konten kok Emangnya kalau kayak begitu Tuhan lebih sayang Lebih dekat mukanya Tuhan sama saya Bukannya gak boleh Tapi itu kalau kayak Saya bilang sama tadi ya Mirip kayak Kalina Di zaman kami itu Intro ending Cuma lagu tema Kalian mungkin gak kenal lagu tema ya Zaman kami itu ada lagu tema namanya Jadi lagu tema itu Bisa dinyanyiin 2-3 kali Misalnya sebelum firman Lagunya ini Misalnya lagu tema hari ini Bahas apa? Manusia baru Kristen yang sejati Nanti dinyanyiin sebelum firman Nanti dinyanyiin lagi di penutup Nah nanti yang pas penutupnya Baru pakai intro ending Jadi bayangkan Kalau Natal sih mungkin beda ya Kalau Natal karena latihannya 3 bulan Maka semua lagu di intro ending Jadi itu yang Natal doang Tapi yang seminggu sekali Masa kita habisin waktu intro ending? Ambil aja belakangnya Beri puji Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Terpuji lah Allah Bisa gak? Bisa Gak usah C-c-c-ceng C-c-ceng C-c-c-c-c-c-ceng Terpu Bedanya apa sih? Sama aja Jadi akhirnya Simple Kenapa kita lagi nolong jemaat nyanyi Kita gak lagi konser Nantilah kalau Natal keluarin intro endingmu Jadi lebih sederhana Lebih cepat pulang Lebih bisa sosialisasi Lebih punya banyak waktu belajar Lebih bisa bersosialisasi sama temen Jangan hidupnya apa? CO, CO, CO Kalau gak CO rapat CO rapat Saya pikir ya Allah ini orang Kristen ya Memang itulah kita Nah karena mungkin hati kita trouble dengan banyak hal Kita mulai masuk dalam jaman yang sangat mementingkan performance Tapi bang kalau gak indah musik kita Orang gak datang Oke lah kalau itu alasanmu Kalau gitu cari orang yang skillful Jangan orang yang tiap kali intro Coba ya Salah lagi dia ulang Salah lagi Kelebihan Jadi orang-orang kayak begitu Singkirkan dulu lah Dari pajak ribet Jadi saya kalau bawa Marta ke generasi ini Ya We live We should live Maria's heart In Marta's world Menghidupi hati seperti Maria Di dalam dunianya Marta Maria telah memilih bagian terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Apa itu? Listening to Jesus Evaluasinya gampang kan? Jangan kelamaan dikabel Kadang-kadang gitu ya Evaluasi lebih lama dari PJ-nya Kayak gitu ya PJ setengah satu jam Setengah Evaluasi tiga jam Yang dibahas apa? Kabel Tadi kabelnya Panjang kabel Lalu bagaimana tentang generasi kabel ya Siapa bapaknya kabel Lalu kemudian terjadilah Semua orang mulai bela diri Tadi bukan aku loh yang bikin kabel itu Itu kabel Baru kabel aja udah satu jam Terus kemudian lagi Bangku-bangku Bangku gitu ya Kalau kamu mau evaluasi pelayanan Apa yang kau evaluasi? Yang paling sederhana Apa yang orang dengar dari Yesus tadi Makanya itu yang tadi Coba tanya Jemaat dapet apa? Ya kan? Kabel Gak dapet apa-apa sih kabel Kita bisa lah tulis Minggu depan kabel udah digulung Udah selesai Nggak usah dipanjang-panjangin Yang dipanjangin itu tanya Tadi dapet berkata apa? Tadi dapet berkata apa? Jangan-jangan kita trouble Dengan banyak hal Kita pulang Kita gak dapet apa-apa Dapetnya kabel Dapetnya rok miring Pembicaraan kekencengan AC-nya gak nyala Saya kadang-kadang mikir Itu penting sih teman-teman ya Tapi itu bukan yang utama kok Sekarang balik lagi hati kita di set ya Kita lagi sedang ibadah kepada Tuhan Kita seksi acara menyiapkan orang ibadah kepada Tuhan Kalau motivasi saya Just for him Hal-hal apa yang berubah Motivasi mengubah Hal-hal yang sederhana Ada yang jadi sederhana Jauh jadi sederhana PJnya gak ribet evaluasi Gak ribet sama hal lain Tapi makin sederhana Kenapa? Yang saya perjuangkan adalah Apakah kita benar-benar dengar Apa yang Tuhan mau sampaikan Mungkin Marta habis nonton Apa ya Chef apa gitu ya Marta lagi coba resep terbaru Dia berharap dia dipuji Yesus Eh Yesus ngomong Marta Marta please deh Sekali-kalinya saya datang duduk Nah Tuhan lagi minta kita ya Di akhir seminar acara Memang sih ya Kalau kita mau bikin ribet bisa jadi ribet Tapi ribet karena anxious Karena kita takut gak dapat pujian Kita takut dibilang jelek Kita takut kita gak perform Sebenarnya bukan Hati yang menyembah Yesus Kita sedang menyembah diri Kita Sendiri Saya menantang kamu pulang dari sini Pulanglah dengan hati Seperti Maria Di tengah-tengah dunia Yang sibuk Seperti Marta Kita jadi tahu Apa prioritas Ya Prioritasnya bukan Kertas evaluasi kok Prioritasnya bukan CO-nya Tapi apakah semua proses ini Membawa orang-orang Menikmati Tuhan Dan untuk itu Kamu mungkin kuncinya Saya seksi acara Apa yang perlu saya ubah Oh di kampus kami Bang CO-nya Harus Tiga kali minimal 12 jam Kamu punya kuasa Mengubah gak Ubah Sebenarnya kalau kita mau terusin nih Kalau kalian jadi Yesus ya Tuhan Yesus akan ngomong apa Sama Marta 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 Dia koreksi dulu hatinya Hatimu itu deh Galau tingkat dewa Itu kalau Yesus bahasa sekarang ya Udah stop galau Marta Kira-kira cara apa yang Tuhan Akan minta ke Marta Sini Duduk Ikutan Hati diberesin Cara berubah Sini Duduk Apa yang penting dalam ibadah Ibadah adalah perjumpaan Dengan Kristus Fokus ibadah adalah Kristus Kalau demikian Evaluasinya dari situ Berapa banyak yang ketemu Kristus Apa yang dia dapat Kan itu yang kita mau dengar Di evaluasi ya Kita mau dengar kabel Ada dua kabel bertobat Tapi memang ya Teman kami Atau teman saya lah ya Mentornya sahat juga Pak Jimmy Setiawan itu Dalam seminar-seminar Dia tentang ibadah Dia bilang Kadang-kadang kita sekarang Di dunia Marta ini Kita sibuk dengan Ibadah-ibadah Dengan kemasannya Kita mau menarik Menarik orang Menarik orang Tapi kita lupa Lama-lama orang tertariknya Karena itu Jadi kadang-kadang Kalau ada yang bilang Iya bang supaya Nanti kalau dengar intro ending ini Lebih menarik Oh jadi orang ditarik Sama intro Ending Oh bukan itu Boleh intro ending yang bagus Asal skillful Beberapa kali kan ada Saat teduh ya Dia pakai melodi tuh Ting-tung-ting Teng-teng-teng-teng Teng-teng-teng Itu bagus Kalau melodinya bagus Ada Teng-teng-teng Aduh Saya langsung hancur semua itu ya Saya bilang Sudahlah Kalau kemampuanmu Gak sampai situ Latihan dulu lah Tapi dia udah latihan bang Dia udah tampil ini Nanti orang-orang seperti itu Nanti kita sibuknya Nyari apa Gimana tadi saya Gimana tadi saya Gimana performance saya Bagus gak Bagus gak Harusnya kita semua kembali lagi Apa yang kita dapat Saya kasih contoh lah Di bagian akhir ya Ini bukan contoh di PMK Saya diundang ke gereja Dan itu saya pikir Ketika memang orang beribadah Tidak jelas fokusnya apa Kan ibadah itu Perjumpaan dengan Tuhan ya Jadi ibadah itu Perjumpaan dengan Tuhan Yang di dalamnya saya dapat berkat Di dalamnya saya mengalami Transformasi hidup Jadi ibadah itu Harus ada perubahan hidup Sebenarnya logika sederhananya Begitu Tapi sekarang ibadah itu Fokusnya apa Manusia Jadi saya datang ke satu gereja Tidak usah saya sebut Tapi itu gereja protestan Tapi lucu ya Gereja protestan sekarang Ibadahnya banyak yang Kayak karismatik Niru Tapi aneh Tiru aneh gitu ya Jadi itu karismatik aneh lah ya Jadi kemudian MC-MC sekarang tuh MC-MC ini ya Terus dia bilang Baik sedaraan Mari kita memuji Tuhan Mari kita berdiri Oh berdirilah Kita nyanyi Wah gitu ya Ternyata MC-nya tidak punya pemahaman ibadah Pemahamannya dia adalah Pemahaman itu Kalau nyanyi satu kali itu baru Dia pakai pelataran itu ya Kalau nyanyi satu kali baru masuk pelataran Allah Nyanyi dua kali makin masuk Pelataran ruang kudus Nyanyi lagi nanti masuk ruang maha kudus Jadi satu lagu diulang tiga empat kali Biar masuk ruang maha kudus Jadi dia bilang Mari kita bernyanyi Nyanyi lah ya Saya orang yang dari nyanyi awal kan sungguh-sungguh ya Nyanyi Oh sungguh-sungguh Terus kali kedua Itu lagu diulang tiga kali Terus kali kedua Ulang lagi Nyanyi lagi Lagu lain lagi Waduh Diulang lagi tiga kali Saya udah mulai Ya Allah gitu ya Karena dia bilang ya begini Sudara kita mari kita masuk lebih dalam lagi Ini kan bahasa-bahasa sekarang ya Lebih dalam lagi Tadi kurang dalam ya Saya udah dalam dari tadi Tapi karena dia bilang Kita lebih dalam Jadi lebih dalam tuh lebih sungguh-sungguh lagi Nyanyi lagi Lebih sungguh-sungguh Terus udah gitu Terus dia nyanyi lagi Jadi itu Teman-teman udah 15 menit berdiri 15 menit berdiri Terus MC-nya nanya Sudara capek Banyak pembohong di gereja ya Sudara capek Jawabnya apa Tidak Saya Saya udah capek Dalam hati saya begini Nanti firman Lu pada duduk Gue nyambung berdiri coy Kalau gue duduk Lu bilang gak rohani Sudara capek Saya Tapi semua jemaat ngomong apa Tidak Lalu MC-nya bilang apa Betul sudara Jadi dia capek dalam memuji Tuhan Doktrin manusiamu bas Doktrin manusiamu gimana Tuhan kan ngomong Roh memang penurut Tapi daging Lemah Kalau tadi malam gak tidur Besoknya ngantuk Jangan bilang ada roh ngantuk Dia kau yang ngantuk Jadi waktu dia bilang begitu Sudara capek Semua jawab Tidak Saya Betul tidak ada capek dalam memuji Tuhan Nyanyi lagi kita Tambah lagi Nyanyi lagi Nah ini kalimat-kalimat MC sekarang ya Kalimat-kalimat Semangat ya Semangat ya Gila kali ini orang Kalau ditanya Termasuk motivator Motivator itu Itu kadang-kadang bukan Bukan kristiani Kadang-kadang saya bingung gitu Pas ditanya Apa kabar Saya ngomong Saya sering traveling Saya biasa di luar Bukan luar biasa Saya biasa di luar ya Pelayanan keluar Jadi waktu dia tanya begitu Sudara capek Tidak Nyanyi lagi Waktu nyanyi lagi begitu Terus dia tanya lagi Sudara suka cita Apapun pertanyaan di gereja jawabnya Amin ya Amin Sudara suka cita Lihat Fokus ibadah apa Diri Harusnya Pertanyaannya apa Dalam ibadah Harusnya pertanyaannya Apakah Tuhan suka Suka cita Hati-hati loh Kita ngerasa kita suka cita Padahal kita pikir Kita memuji Tuhan Tuhan bilang Hatimu gak lagi muji aku Kamu lagi nyenengin Kamu lagi seneng aja Lari-lari Lompat-lompat Nyanyi-nyanyi Betulkah kita memuji Tuhan Whom are you serving Jadi waktu dia tanya Sudara suka cita Saya diem Itu pertanyaannya Gak tepat dalam ibadah Ibadah itu bukan bikin orang suka cita Itu badut aja yang datang Harusnya kan itu Apakah Tuhan suka cita Tapi memang serem juga Kalau Tuhan jawab Apakah Tuhan suka cita Tidak Dan benar Sudara ya Dia pakai konsep-konsep Alkitabia lagi ya Betul Sudara Mari kita terus Menyembah Tuhan Tuhan bertakta di atas pujian Pas saya bawa firman Saya lihat lah Jemaat itu semua Itu anak remaja loh Pagi itu Duduknya gini Saya bilang ini gak jelas Ini gak ngerti ibadah Ibadah itu apa Biar orang rame Biar orang semangat Biar orang senang Saya harus katakan begini Saya tidak menolak Orang menikmati Ibadah yang senang Ibadah yang suka cita Ibadah yang bersemangat Tapi saya harus ingatkan Satu hal penting Itu bukan tujuan ibadah Itu akibat Ibadah Beda gak Tujuan ibadah Berjumpa dengan Tuhan Kalau dia berjumpa dengan Tuhan Dalam ibadah Dia pulang bersemangat Itu akibat Kalimat-kalimat MC Jangan memancing Semangat Sudara Semangat Kamu tidak bawa orang Ketemu Tuhan Gimana bisa semangat Apakah saudara suka cita Kamu bawa gak orang ketemu Tuhan Ini adalah sumber suka cita Kadang-kadang gak beda Kebaktian sama konser rock Kenapa Saya senang Kamu senang Bukan berarti Tuhan Senang Maria Telah memilih bagian yang terbaik Mungkin tidak hingar-bingar Tidak rame Tidak banyak pernak-pernik Tapi ibadahnya hidup Karena ada hati yang Sama-sama menantikan Tuhan Berbicara lah kepada kami Tuhan berbicara lah kepada jemaat Ada doa yang dinaikan Tuhan hari ini Berbicara lah lewat pembicara Tuhan berbicara lah lewat MC Tuhan berbicara lah lewat lagu Itu terjadi Mau merindukan Tuhan berbicara Sehingga hal lain akan menjadi hal yang Kita perjuangkan Bukan karena itu menarik jemaat Kita hidup di dalam dunia Marta Tapi jaga Hati Maria Whom You are serving Kalau pelayanan mahasiswa bangkit Benar-benar kembali ke hati Heart of worship Heart only worshiping God Maka saya merindukan Mungkin PM kamu tidak punya 4-5 pemusik Tapi disitu pujiannya hidup Mungkin PM kamu tidak punya fasilitas Kayak di PMK lain Tidak ada buku lagu Tidak ada LCD Lagu yang dinyanyikan mungkin lagu lama Tapi karena ada hati yang menantikan Tuhan Tuhan bicara Kebangunan rohani terjadi Sementara Kamu punya semuanya Kamu fokus sama semua itu Kamu sibuk dengan semua itu Kehilangan hati Yang mencari Tuhan Kita kehilangan Seluruh ibadah Berikan ibadah yang terbaik Yang dimulai dari motivasi yang benar Dan hati Yang cari Tuhan sungguh-sungguh Ada yang harus diubah Mungkin ada Kalian doakan Kalian pikirkan Apa yang mungkin disederhanakan Oh bang kalau di kampus Kami terlalu sederhana Mungkin ada yang harus dirumitkan Silahkan Silahkan no problem Dalam rangka memberi yang ter Baik Tapi yang poin utama adalah Jaga hati yang Mengasihi Tuhan Mari kembali Bangun PM kamu Dalam ibadah-ibadah yang hidup Karena ada seksi acara Ada tim inti Ada pengurus yang pertama-tama Merindukan My heart Is like Maria Focus On Jesus Amin Mari kita perdoa Tuhan terima kasih banyak Buat firmanmu Terima kasih buat setiap Pemahaman yang kami terima Hari ini kami belajar Banyak hal Dan mungkin kami juga pulang Dengan kerinduan Memberikan perubahan Yang terbaik Mungkin kalau kami Belum punya sistem Kami bangun sistem Yang lebih baik Mungkin kalau kami Belum punya Kriteria-kriteria Yang bagus Untuk pelayanan Di tempat kami Kami bangun itu semua Tapi lebih dalam lagi Mungkin kami juga Akan pulang Dengan Menyederhanakan Hal yang terlalu rumit Hal-hal yang mungkin Selama ini Jadi budaya Tapi bukan esensi Dan dalam segala hal Berikan kami hati Seperti Maria Merindukan Tuhan Mendengarkan Tuhan Berfokus Kepada Tuhan Itu yang kami Rindukan Sehingga seminar Hari ini Menjadi seminar Yang kembali Akan Membangkitkan Kampus-kampus Di Jakarta Bogor Tangerang Dan sekitarnya Bagi kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Untuk setiap firman Setiap kebenaran Dan tolong kami Bukan cuma Jadi pendengar Tapi kami Mau jadi pelaku Firman Dalam nama Tuhan Yesus kami Bersyukur Amin Kita akan mengakhiri Seminar acara Hari ini Hai para pemimpin Persekutuan kampus Mari hadirkan Persekutuan yang Berlandaskan Kasih dan Pengenalan Akan Tuhan Dengan berdiri Mari nyanyikan Pujian Layakan kami Beritakan Kebenaran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan di tengah-tengah dunia Yang menawarkan Begitu banyak hal Untuk kami fokus Untuk kami perhatikan Untuk kami tampilkan Kami kembali Dipanggil Tuhan Membangun Kerajaanmu Di kampus kami Membangun Persekutuan Mahasiswa Membangun Ibadah-ibadah Yang hidup Yang fokusnya Kepada Allah Tolong kami Tolong kami Tolong kami Tolong kami tidak teralihkan Dari fokus utama Supaya ketika Tuhan Melihat kami Tuhan tidak Memarahi kami Seperti Yang terjadi Pada Marta Engkau Engkau khawatir Menyusahkan diri Dengan banyak perkara Padahal cuma satu yang perlu Yaitu duduk diam Di kaki Tuhan Mendengarkan Tuhan Biarlah hati Seperti Maria Menjadi Hati yang Terus kami Bangun Terus kami Pupuk Terus kami Doakan Menjadi Realita Yang nyata Betul Dalam Keseharian kami Di tengah-tengah Begitu Banyaknya Tawaran Yang ada Sekali lagi Terima kasih Untuk seminar ini Terima kasih Untuk setiap Orang-orang Yang Tuhan Gerakkan Menyiapkan Seminar ini Terima kasih Untuk setiap Kerja keras Mereka Dan hari ini Mereka melihat Juga Tuhan Bekerja Dan biarlah Ucapan syukur Segala pujian Hanya bagi Tuhan Di depan kami Kami melihat Bukan hanya Sekian banyak Orang yang hadir Tapi dibalik Dari sekian orang Yang datang Hari ini Ada ribuan Mahasiswa Yang akan hadir Di kampus Kami Di ibadah-ibadah Yang kami Siapkan Dan kami Rindu Tuhan Di sana Mereka Berjumpa Dengan Tuhan Karena kami Telah terlebih dahulu Fokuskan diri kami Pun Berjumpa Dengan Tuhan Terima kasih Terima kasih Untuk tempat yang baik Ini yang Tuhan Sediakan juga Bagi kami Berkatilah Boleh jadi berkat Bagi banyak acara Yang dilangsungkan Di tempat ini Dan kalau sebentar Kami akan kembali Ketujuan kami Berkati dalam Perjalanan Tiba dengan Selamat Di tujuan kami Rindu Kami rindu Dimanapun kami Berada Apapun yang kami Lakukan Biarlah hidup kami Memancarkan Yesus yang hidup Di dalam diri kami Dan pada akhirnya Kami menutup Seluruh rangkaian Dari seminar ini Di dalam Satu pengakuan Bagimula Tuhan Segala puji Hormat Dan kemuliaan Pakailah kami Membangun Kerajaanmu Di kampus kami Di PMK kami Di pelayanan kami Masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami Kami sudah berdoa Dan menutup Seluruh rangkaian Seminar ini Bapak terima kasih 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 Seminar ini Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Terima kasih.